Hai kokore sodemo hari kita nina yorokobi kitok utari nalami kera-kera ngasih ini walaenai kini omongi cukup kagiri mabusi welcome teman-teman semuanya balik lagi bersama gua nandul gamer santri no game no life cuy masih di nxb lagi tentunya yang dimana di video kali ini kita bakal lanjut ya untuk main nxb dan disini gua bakal coba bahas untuk karakter asura ini ada di akun gua yang lain ya disini karena disini untuk asuranya ini udah Max cuy Indra nya juga udah Max ya jadi sini untuk asura ya gua bakal coba bahas sedetail mungkin dan ini salah satu karakter ya nih kalau gua bisa sebut si karakter ini itu hampir sempurna juga kali ya kenapa gua bilang hampir sempurna karena disini kalau aja dia direket lagi nih gua yakin banget bakal jadi King AM selanjutnya sih gimana enggak coba di sini untuk VR nya ya dan MRA ini bagus banget cuy seriusan untuk VR nya sedih sini ya yang paling bagus VR nya nih yang ini nih nah ini dia namanya ini light wave eh bukan namanya bukan yang ini anjir namanya yang ini nih beyond day of training ya jadi ini untuk jutsunya dia bisa ningkatin attack defense evasion critical untuk satu tim juga bisa dapet cuy dan ada recover HP dan CP juga bagus banget kan terus disini untuk ninjutsu cooldown ya itu juga bisa dipersingkat banget cuy Wow keren banget kan dan di level 8 nya ini HP dan recover nya ini ada peningkatannya lagi cuy dan juga ada pengurangan cooldownnya lagi tuh bagus banget nih ya untuk cooldownnya cooldown time is ignored yang artinya disini cooldownnya ini enggak ada cooldownnya coy bener banget gara cooldownnya jadi kalau misalkan kalian pakai ini VR yang ini buff nya dapat VR dan ER yang lain itu langsung tanpa cooldown langsung bisa di sepam dipakai terus bener kecuali MR ya kalau MR dipakai terus auto dikira ngecit cuy jadi cuma berlaku untuk VR dan ER nya aja terus VR nya yang ini yang ini juga cukup bagus sih walaupun disini ini untuk jutsu yang ini gua bilang agak absurd juga ya soalnya numbuhin pohon cuy ini pohon cemara sih kayaknya ya iya pohon cemara gitu jadi numbuhin pohon dan dia bisa dapet buff lagi nih karakter yang ini si Asura ini bisa spesial buff juga sih menurut gua ya Inggris attack harus ada critical hit defense dan juga ada movement speed juga cuy dan ada recover HP dan CP juga tentunya gila nggak tuh dan bisa di-take trap juga ya ini untuk si jutsunya dan ya untuk di level 8 ada peningkatan lagi untuk HP dan juga CP untuk ER sendiri ini udah plus tiga ya Nah plus tiga ini kelebihannya apa sih nah plus tiga ini plus 30% di match skill tipe ya ada penurunan invisible 3 detik dan ya untuk special effect nya cuma kayak gini ini doang enggak ada lagi untuk CP tetap dapet cepet tetep ada pengurangan maksudnya untuk di match ya kalau dimensi menurut gua agak kurang juga sih untuk era cuman kalau 23 ini bagus banget terus untuk MR nya MR nya ini kalau gua bilang cukup oke juga sih Kenapa karena disini dia bisa get crash cuy bisa get ada crash nanti gua kasih lihat ya untuk gameplaynya dan juga disini ada penurunan defense dan juga evasion buat musuh jadi udah pasti kena sih gue nggak tahu ya untuk rasionya tuh berapa evasionnya apakah 100% kayak nggak mungkin deh dan juga disini ada invisible bagus banget kan jadi kalau misalkan kalian pakai MR nya auto dapet invisible dan juga disini ada resist juga ya ini bagus banget dan ya ini ini untuk jutsu MR ini cukup bagus cuy kalau aja disini dia direket ini udah jadi sempurna banget yang bikin sempurna tuh ya ini jutsu yang ini bisa sepah manjar gimana nggak GG coba kita bakal langsung cobain aja ya untuk si asura ini tentunya di attack mission terus untuk rekomendasi jutsu eh jutsu tool ya ya di sini tentu saja gue saranin pakai resist cuy kok pakai resist bang ya karena jaga-jaga di attack mission kan sekarang banyak banget ini ya apa namanya TFS jadi gue saranin pakai resist cuy usahain si resistnya ya bisa dibilang 100% lah ini berhubung gua nggak ada tool resist ya jadi kita bisa pakai seadanya aja untuk bonnya disini bonnya kalian bisa pakai kalau speed itu nggak butuh kalian butuh attack ya kalian butuh attack kalian bisa pakai punyanya Wah di sini atek gak ada gue ya pokoknya intinya atek deh kalau ada atek kalian pakai atek gua bakal coba pakai punyanya si Indra aja sekali ya atau si barion nih barion juga boleh buat narik nah jadi intinya ini bonnya atek ya saran dari gua coy Oke langsung aja kita coba di atek mission let's go Oke kita bakal cobain ya di sini ini ada nih Oh ini lurus doang ya wuuh f4 nya lumayan gampang sih nggak debatnya let's go dan ada zombie 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 nya nih si Madara Madara Yong Oke nih sebelum kalian masuk ke satpam ya gue saranin pakai VR yang bisa ngebuff ya buff cooldown nih gua bakal kasih lihat nih Nah kalian bisa lihat disini cooldownnya tuh ada ya kan toh masih ada cooldown tapi setelah gua pakai yang ini nah dia nggak ada cooldownnya lagi tuh tanpa cooldown coy enak banget kan tanpa cooldown coy ya kita masuk tinggal spam-spam aja seperti yang gue bilang ini seriusan tuh karakternya enak banget cuy apalagi kalau udah direket Wah gila tambah tambah nggak Ope seriusan gimana nggak Ope coba jucunya aja kayak gini coy obasnya banyak banget Oh ya kita cobain lagi tahu dia aja langsung biar langsung koit semua nggak usah pakai kelamaan ya kan koit langsung coy Ya Allah gua mentah kesini atau langsung VR aja terus atau VR terus coy Oh ya kan udah kalau udah kayak gini langsung terobos aja terobos itu seperti ini cuy gue saranin sih aktifin dulu buffnya ya buffnya aktifin dulu semuanya ini baru ulti gitu jadi biar ada ininya coy enak tuh langsung mati coy tadi nggak ngelawan zombie karena gua kena trap nah ini enak banget buat gate crash coy tapi kalau ngelawan zombie nanti kalau ada zombie gue cobain lagi nih kalau ngelawan zombie itu sebenarnya gampang juga caranya gimana caranya tuh di spam doang di spam doang kalian bisa langsung ultimate aja sampai zombie-nya mati karena nanti kalau misalnya habis ultimate itu ada damage tambahan damage tambahannya itu kayak punyanya Naruto TFS yang VR nya nah kayak gitu kayak gitu kalian cukup spam-spam aja untung gua nggak mental ya Nah sebelum kalian masuk tuh cooldownnya langsung hilang cuy tadinya lama kan sekarang langsung hilang sebelum masuk ada baiknya pakai skill yang ini dulu nah biar buffnya tuh dapet banget semua ini langsung aja ulti jadi langsung aja cuy ulti nah ini tunggu sini nah tuh kasih jutsu atau lu mau ke mana kan langsung mati zombie-nya tuh gampang banget ngalahinnya coy gampang banget ngalahinnya nah tuh 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 nah tuh tuh nah tuh tuh oke nih kasih buff lagi spam lagi nah tadi lu matiin gua lu oke nice narhoknya mati sip Astaga coy itu trapnya masih ini di waduh mati cuy kepleset dikit coy ya soalnya trapnya masih nyembur tadi cuy makanya tadi gua mati Astaga sekian dulu untuk video kali ini yang dimana disini gua udah dicoba review untuk Asura yang dimana salah satu karakter ini bagus banget dan gua suka banget tentunya Oke kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di like comment dan subscribe gua nanti lu pamit undur sub indo by broth3rmax